Yo guys, jadi balik lagi sama gue di Kran CS dan disini ada mas Arief juga Kita lagi ada di apartemennya si Gandhi, ya kan kan? Kubuk derita Kubuk derita, jadi ya gimana ya, ini gimana kan kondisi sekarang ini kan? Agak mendingan sih Kita langsung aja, soalnya kan orang udah pada tau kan ya tentang kondisi kemarin lu kenapa Karena orang udah pada tau kan Ya kemarin ya, yang pas disiden kemarin Nah itu ini udah mendingan, cuman masih ya kadang-kadang masih ngalir aja darahnya itu Darahnya masih ada Masih ada tuh guys, bekas-bekasnya Tadi gue lagi Lihatnya gue males bikin konten, cuman kan banyak yang nanya kan Tadi gue liat di komen-komentar gue sama Mas Arief juga kan Gimana nih Gandhi? Soalnya gue juga kemarin kan sempet keluar Tapi gak ada alu juga kan? Mungkin orang juga pada bertanya-tanya karena itu gitu kan Masih bingung kron mau keluar takutnya Kayak ini juga kan masih ngalir darahnya gitu kan Kadang-kadang masih ya? Iya, masih kadang-kadang Tapi masih sakit banget sih kan? Agak Lino Apa gimana sih rasanya sih kayak gitu? Coba dah rasakan Jangan anjir Gue kalau ngerasa kan sama aja kayak lu ntar gak bisa keluar juga kayak lu sama kan Jadi yang sebenernya tuh patah apa gimana kan? Pas kemarin yang di ronten itu kan? Sebenernya kan? Sebenernya apa ya? Ya bisa dibilang gitu juga kron Cuman gue kagetnya begitu Pas kejadian yang kemarin darahnya tuh banyak banget Nah emang banyak banget anjir kata gue gancir nih Boca Pas gue liat muka lu anjing penuh darah banget Mas Arif Iya banyak banget itu darah Terus perasaan kalian gimana setelah melihat gue seperti itu? Gue gak mikirin bocah-bocah pokoknya langsung naro lu di motor si repe Lu jalan langsung gua tinggalin Gatau motor gua enggak 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 gua peduliin Peluk dulu dong Enggak Enggak lu cowok Tapi ini kron Yang kemarin Insiden kemarin kan Gua juga ngeliat tuh katanya Siapa sih yang tim kodok itu Yang itu bilangnya dia Dia yang nunjuk ya Iya tapi sebenernya tuh Sebenernya deh kan Ini klarifikasi dari lu aja Sebenernya tuh siapa Yang ngituin sel lihat lu Itu Casper Si Casper Casper Tapi sebenernya tuh sengaja atau Enggak sengaja Kenapa lu gimana sih? Kayaknya memang Kemarin tuh kan kita cuman ngebaca doa Kan dorong-dorong Enggak terus-terus dia tuh Kayak mungkin Emosi langsung ngebaca Langsung nunjuk gua gitu Tapi yang gua bikin heran kan Si siapa sih kodok-kodok kata lu tuh Nah dia tuh kayak ngumpet-ngumpetin Bahwa bukan si Casper nih Jadi kayak dia sendiri nih Yang ngituin lu Kayak bener-bener ngumpet-ngumpetin Si Casper ini Makanya ini gua anehnya Kok dia ngelindungin mulu Iya itu maksudnya Kalau bukan temen mah Gak mungkin kayak gitu Ah itu maksudnya Kalau misalnya bukan temen tuh Gak mungkin dia Dia ngomong Gua yang mukul Gua yang mukul gitu Iya Bukannya Bukannya Gimana ya Jadi Dari awal beberapa hari lalu Kita udah sempet Ketemu sama mereka Juga kayak Ini temen gua Ini temen gua Dan pas kemarin ngituin lu Gua yang ngituin Gua yang ngituin Bukannya si Casper Jadi kayak ngumpetin-ngumpetin si Casper tuh Biar gak Salah lah Salah lah Gitu loh dari 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 Kayak kemarin gua sempet denger dia Itu gua Itu gua Nah Gua juga sempet denger lu Kaya yang teriak Casper hancur Casper gitu Itu keliatan banget Gua jelas Orang gua Kemarin si Asan sempet ketemu Ya kan Sempat ketemu sama bocanya Tuh yang ngelindungin si Casper itu Apa ya Gua bilang dikerjain mungkin ya Kata si Asan tuh Dikerjain lah Kayak gitu Kayak ditelanjang segala macem Nah Pas besoknya Kata gua Yaudah San Ayo San Kita jalan Kita cari Ini bodo amat nih Karena pas kemarin Gua pas habis ngebalikin motor lu itu Kan Kata gua Yaudah malamnya kita jalan Anak-anak Nih ada pada mau ikut ya Mas Arief ya Cuman jadinya Gua Asan sama Mas Arief doang Cuman gak Apa ya Di jalan gua belum sempet ketemu mereka sih Karena emang udah ada Ketemu sama orang sih Ngebantuin orang di jalan Jadinya Gua belum sempet ketemu sama mereka Lu Gini aja deh Si Casper ada gak Kontek-kontek lu atau apa gitu Gak ada sih Gak ada sama sekali Gak ada sama sekali Sampai sekarang gak Sampai sekarang memang Si Ibnu nih Gua seremnya nih Iya makanya Gua juga ngerinya si Ibnu kan Apalagi sekarang kan dia Ini kan Itu makanya Kayak Si Ibnu kan dari kemarin kan juga Gak sama kita kan Takut-takutnya dia di Apa ya bahasanya Cuci otak apa ya Iya takutnya cuci otak Disamperin apa gimana gitu kan Soalnya kita juga mau Gue juga belum bisa Begitu sama gue juga lah Gue dari kemarin Pas mau keluar keluar Makanya gue sama Masar Tadi ya Masa Udah kegandi aja dulu Kegandi lah Makanya gue kesini dulu aja Udah Tadi aja Darahnya masih Iya anjir masih banyak Ini aja kepala gue kadang masih Tapi kalo malem masih kerasa kan Kalo misalnya dulu tidur gimana itu kan Kena Kena bantal-bantal apa gimana Anjir Nyeri sih kadang Nyeri Makanya gue kadang tidur tuh Arus ada kayak Soalnya gue gak bisa ngebayang ini kan Gini aja deh contoh Kalo misalkan gue Kena apa gitu Gak sengaja kena hidung gitu ya Itu Pusingnya tuh Apa ya Gila gitu Apalagi kayak gini gitu Maksud gue Ini aja udah mulai kerasa kan Ini Ini dari tadi kan Nyut-nyutan mulu ini Sampai dia sakit juga Dia juga dikerokin juga gitu Gara-gara itu tuh anjir Gak bisa tidur Anjir Anjir Tapi Tapi seenggaknya sekarang lah Lumayan lah ya kan ya Udah Udah rada mendingan lah Daripada Kemarin mah udah mendingan sekarang Daripada ini Iya Karena kalo kemarin kan Bener-bener darahnya banyak banget Iya betul Sekarang kan udah Oke lah Terus lo ini Dikasih obat apa aja Ini dari dokter kemarin Banyak sih obatnya Ngetahu gue buat apa aja Namanya Yang penting gue minum aja Kalo Ngeri Bisa minum obat Anjir Udah kayak apa Makanya gue Tiap hari ini Tidur terus Tapi jadinya lempeng kasih kan Coba gue pegang kan Tapi jangan deh Serem anjir Serem anjir Gak kalo Kalo hidungnya gini kan masih aman nih Gak sini Lu mending kata gue gue cobain Rasanya Jangan anjir Jangan anjir kalo dicobain yang ada Lu Jenguk gue juga Lu sedih Lu sedih Lu sedih gak punya temen kayak kita Gak bisa ngejengukin kita Ntar lu Orang gue kerasa aja Anjir Tapi Ini deh kan Gini kan Gini kan Buat kedepan gimana nih lu nih Ke Casper nih Soalnya udah ngituin lu Begini itu lu mau gimana ke Casper Ya Pengen gimana ya Gitu-gitu juga dulu Tempat akrab sama gue Kron Iya Tempat akrab sama Ke gue juga akrab Ke Ibnu juga akrab Cuma kalo misalnya kita udah ngeliat posisinya begini nih Dia udah berpaling Apa ya Sama mereka Gue cempet emosi juga kan Pengen Pengen gue bales nih Kata gue biar Kalo bisa nih duel sama gue sekalian gitu Gak usah kayak gitu Bersemunyi dibalik Keteknya tim kodok Yang bikin gue heran tuh Kalo Gini ya Kalo misalkan si Casper Gak ada kita Pas si Ibnu liat sama si Repay Lu inget gak sih Itu kan bilang Ya akrab gini-gini Tapi pas kita dateng Sakan-akan mereka tuh Kayak Musuh Musuh gitu Kayak gak kenal Gitu loh Yang gue bikin Yang bikin heran tuh kayak gitu Atau emang Sengaja udah di Bicara sama mereka sendiri Atau gimana gitu Maksud gue tuh Kok bisa Dia bilangnya Ini temen gue Ini temen gue Padahal tadi si Ibnu Liatin kayak akrab Sakan-akan Ini bukan temen gue Bukan temen gue Anjir Si Ibnu kan udah mulai Udah mulai Apa ya Gedeg juga kan si Ibnu kan Udah tau Menurut gue Dari dulu sih Jago banget Bersilat lidah gitu Siapa? Si Caspernya tuh Bermain kata-kata itu Jago banget Jadi kayak memang Udah siklusnya dia Iya sih kalo bisa Memanipulasi kayak gitu Jadi Wah Gue nih pengen kayak gini nih Nanti kita Ini Keliatan Musuhan aja gitu Mungkin gak Udah gitu Tapi sebenernya gini Yang gue pikirin ya Dari awal tuh Ini apa Motifnya si Casper Kumpul sama mereka Berteman sama mereka Ya gak itulah Makanya kita tanyakan Kenapa Kenapa lu Sampenya sih gitu kan Padahal kita-kita Gak ada Selat Gak ada apa ya Nah Itu Yang dibikin Masa tuh Kita tuh Dari awal Gak ada masalah sama dia Tapi tiba-tiba Kita kan liat Si Casper Sampenya sama Tim Wada Terus Ada mas Roy juga Yang liat langsung Terus ada si Siapa Si Andi juga Ya kan ya Jadi bukan cuman Kita-kita orang Dan bukan omongan belakang Kayak gini Terus si Ibnu juga Ternyata kemana ada cerita Gue sempet bang Ngeliat orang Sampenya sama tim Wada Ciri-cirinya sama kayak Casper Ada motor Sebelum Kita masalah Sebelum kita masalah Nah Itu Makan yang jadi Andi itu disitu loh Ibnu baru ngomong Baru ngomong Baru ngomong itu Terus Kejadian kayak gini Kalau misalnya Emang dia Apa ya Gak berteman sama tim Wada Gak mungkin Terjadi kayak gini Dan secara logika Dari kemarin juga Gak mungkin juga Kita ada dimana Ibnu ada dimana Kok tiba-tiba Tim Wada kok tau Selalu tau Iya selalu tau Selalu ngejar kita Ada dimana Padahal kita nyari tuh Kadang-kadang setengah mati Gitu nyariin mereka Ya itu Karena emang Ya mungkin Udah malam mungkin Itu juga Gue gak tau juga sih Kita juga kan Ke ini kan Ketemu sama orang juga Jadinya gak sempat Bener-bener nyari banget Iya Ini buat yang lain-lain juga Belum sempat Pada kesini ya Karena pada kesibukan Sendiri-sendiri sih Soalnya gue juga kan Kemarin sempat Di rawat Jauh Belum di sini Soalnya ini kan Iya kemarin Lo dibawa ke ini ya Iya Sama teteh lo Kemarin kan Sama kakak gue Di Jakarta Soalnya kemarin pas Yang kita yang bawa itu Ya cuman Awal Pemeriksaan ini doang Cuman ada Apa sih Lo ngerasain apa lagi Kemarin katanya Soalnya Kalau di sini kan Ibarat kata Kalau gue kan gak ada Siapa-siapa Yang paling gak Adanya Cicai-cicai Kalau kan kerja juga Nah kalau di Jakarta Kan ada kakak gue Yang ngurus Makanya gue langsung Berobat di sana Setelah diobatin Di sini kemarin Gue langsung pindah di sana Tapi lo di apartemen Sendirahan aman kan Apartemen aja Sendirahan aman kan Aman Kadang-kadang gak ada orang Kayak gue aja Kan Mama Sarif Baru-baru hari ini Main lagi Lo padahal parah sih Karena gue Parah kaya yang berdua Gak mau nyuapin gue Enggak Lah emang lo sakit tangan Nyuapin lo makan Kecuali nyuapin Apa Tangan lo kenapa-kenapa Kalian gak liat tangan gue Ini merah Tadi dikerok sama Masari Baik mbak Sebelah kanan dikerok Sebelah kiri Belum dada Coba dadanya Udah guys Pokoknya buat si Gandhi Semoga cepat pulih lah Cepat sembuh Tapi Lu bener-bener Ada dendam Mas Sebenernya kan dendam gak boleh kan Kalau gue tau Ya sebenernya Ya pikir dendam Ya gimana ya Lu sempet dekat kronia Malah kita itu bercanda bareng Kayak kita saling hina Itu gue pernah baper loh Gue bahkan dihina-hina Sama dia Gue gak baper Ini Kemarin tuh Ada yang nge juga Kan Kalau gue sama si Kasper itu Anehnya Bedanya gue sama Kasper Sama Tim Wada Kalau Tim Wada Gue main slepak-sepak Tendang Tunggung aja gitu Karena gue masih Bagi dia temen Paling gue dorong Terus gue masih gak percaya Iya ya paham Eh ini sampe dia main tangan gitu Iya ya Lu dia sampe bener-bener Bener-bener Apa ya Ngelukain yang kayak gini Jadinya guys Gitu Tapi ada gak sih kan Kira-kira nih Apa ya Mungkin lu punya pemikiran Apa gara-gara Kasper baper Atau gimana-gimana Atau gimana sih Ya mungkin Kalau menurut lu Kalau menurut lu Sendiri-menurut lu sendiri ya Mungkin karena dia baper Mungkin karena bercandaan kita Tapi yang lebih gila kan Dia bercandanya ke kita Iya Dia mah kadang di konten juga bilang Motor gue motor busuk Iya Untuk kayak gitu kan Ibaratnya lu Tapi Kalau menurut gue ya Kalau menurut gue tuh Kayak gitu tuh Gak sampai bikin orang berubah Kayak gitu lah Iya Harusnya ada kemungkinan lain Yang buat dia bener-bener Kumpul sama mereka tuh Yang bener-bener bikin Si Kasper angker paman Tim kodok-kodok ini Makanya itu yang jadi pertanyaan Gue juga bingung Tapi ya Gue juga ya Kalau bisa Memang dia memang masih Kurang terima Kalau gue kan Mending ketemu gitu kan Temu aja gitu Maunya apa Ya ibaratnya Kalau memang dia masih gak terima Mau berantem ya juga Tapi kan Tapi kan Kok yang gue paling heran tuh Kita gak pernah nemuin dia sendirian Nah itu nah Yang Pasti ada Ada si Kasper ini Pasti ada Timuada Entah itu udah Awalnya datang dulu Terus tiba-tiba mereka dateng Atau pas Si Kasper lagi kumpul Yang sama Timuada nih Begitu Setiap selalu Pasti itu ya Selalu pasti mereka Jadi kalau bukan temen Gak mungkin kan Ya gak mungkin lah Gue jujur aja Belum-belum dapat Kayak ini sih Gan apa ya Buat pemikiran Ini Kasper Gimana nih Awalnya Mereka-mereka Itu gue Belum sempet Punya pemikiran Kayak gitu Tapi seandainya Lo digini Nama gue Lo apain Anjir gue habisin kan Gesel gue kan Lo bayangin Kita udah main-main bareng Tiba-tiba Ngelukain begini Ya mau gimana Pada dia mulai Habisin aja Sekalian Kalau menurut gue Makanya Kata gue gitu kan Padahal banyak juga Yang penonton Porobila Diam mulu ya Belum-belum banget Mereka gak tau Emang berarti Bener lo Apa sih tadi Pinter memanipulasi Memanipulasi Keadaan Lelah cow Ini kalian udah tau sendiri Keadaan si Gani kayak gini Gue juga ini Lelah tadi Sebenernya gabut-gabut aja Mas Ari Main-main juga Yaudah lah Selain Bantuin dia Apa ya Ngituin perban Tapi masih merah tadi Gue liat disini kan Di dalam itu Masih merah tadi Masih Karena kan tadi Cukur lu Iya Ya udah Lemang ngecukusin aja Video dari kita Mas Arief ya Maksudnya kita udah Ngasih informasi Si Gani Lemah banget Pusing itu dong Cok pusing Ayo kita beli sate Mas Arief Kita beli sate sekarang Mas Arief Baik Mas Arief Maksudnya Maksudnya Maksudnya